Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami baru tiba dari kantor Polres Tabes Makassar dalam rangka bersilaturahim dengan Bapak Kapolres Tabes dengan tujuan menyampaikan dan ingin mengetahui proses penegakan hukum terhadap peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan dua oknum mahasiswa yang dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa pada tanggal 29 Mei 2023 di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar kami atas nama pimpinan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolres karena Bapak Kapolres menerima kami dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berkomitmen untuk menangkap dan memburu para pelaku dalam penganiayaan dan pengeroyokan tersebut sampai sekarang ini baru satu orang oknum pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang telah ditangkap dan sudah diamankan di kantor Polres Tabes Makassar atas nama pimpinan dan Kapolres Tabes Makassar dalam pertemuan tadi berkomitmen agar penegakan hukum ini tetap dilaksanakan dan segera untuk memburu dan menangkap semua pelaku dalam proses pengejaran sampai sekarang ini kemudian selanjutnya kami dari pimpinan Universitas Muhammadiyah juga menyampaikan kepada Kapolres Tabes bahwa kami juga punya komitmen untuk melakukan penegakan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan sehingga segala pelanggaran dan tindakan kekerasan yang terjadi di kampus UNISMO Makassar termasuk dalam kasus peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan ini maka kita akan segera untuk melakukan tindakan penegakan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan berupa pemberian sanksi berat akademik dapat berupa DO untuk diberhentikan sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar kami atas nama pimpinan bersama dengan Kapolres Tabes Makassar senantiasa selalu berupaya untuk mengusahakan agar kasus penegakan hukum ini dilaksanakan oleh Kapolres Tabes Makassar dan juga kami selalu berupaya untuk melakukan penegakan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Makassar ini dengan cara pemberian sanksi berat kepada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan tentu kami berharap bahwa inilah upaya pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal untuk menyelesaikan kasus ini secara benar dan adil dan juga untuk memberikan keamanan kepada seluruh masyarakat kampus terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb